Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, I'm so sorry for being late to post my video because I have to finish my another activity yes, jadi mohon maaf banget baru bisa posting sekarang so in this time, in this opportunity I don't wanna talk to you about my experience when I was in Sukabumi, I don't wanna talk to you about kholwat and ikhtilan perhaps at another time I will talk to you jadi kesempat kali ini aku masih belum bisa menjelaskan menceritakan ya, tentang pengalamanku ketika Rihla di Sukabumi, kemudian masih belum bisa menjelaskan tentang ikhtilat dan kholwat, mungkin nanti di lain waktu insyaallah bisa bikin video lagi, karena memang ada yang hal penting yang harus memang saya jelaskan for the first time perhaps everybody has an opinion about another people, especially muslim setiap kita pasti punya opini tentang orang lain gitu, opini lebih, especially komentar atau kritikan terhadap orang lain first, yang pertama yang harus kita jaga itu jangan sampai ada fitnah yang pertama itu yang harus diperhatikan of course diri kita sendiri we must positive thinking karena di dalam islam itu kita harus diwajibkan untuk positive thinking terhadap orang lain terlebih dia sesama muslim atas saudara seakidah kita gitu kan terus yang kedua we have to tabayun kita harus tabayun gitu bener gak informasi yang sebenarnya itu seperti itu atau enggak dan yang ketiga tentang adab cara gitu kita memberikan kritikan kepada orang lain yang pertama tadi positive thinking apapun yang terjadi kita coba untuk positive thinking kemudian kalau memang seandainya kita masih kepo atau penasaran dan memang itu aktivitasnya tidak sesuai dengan syariat islam atau dimenabrak daripada syariat islam yang kita tanyakan nah itu fungsinya tabayun supaya tidak terjadi fitnah bener gak sih kok ini kayak gini ya bener gak sih informasi yang tersebar tuh kayak gini apa enggak kalau seandainya memang enggak benar kok bisa terjadi informasi yang silang pendapat misalnya atau informasi yang gak benar di luar dan sebagainya itu fungsinya tabayun kemudian yang ketiga ada cara ada beberapa cara ketika kita memberikan sekuntum bunga mawar misalnya kepada orang lain ada yang dengan cara dikasih gitu kan dengan kedua tangan atau tangan kanan kemudian disampaikan dengan cara lemah lembut dengan nada yang baik lemah lembut tadi mau hormati ini bunganya untuk kamu saya berikan untuk kamu ya pasti yang menerima juga kan para senang hati gitu tapi ada juga dengan cara yang memang memang yang dikasih itu bunga misalnya sama-sama bunga yang dikasih cuma yang kedua misalnya ngasihnya dengan cara dilempar ke mukanya nah itu kan juga memberi tapi caranya beda dengan yang pertama tadi kemudian ada juga yang memang memberi bunga itu misalnya dengan cara bunganya dilipat-lipat dulu misalnya terus baru dikasih gitu atau ya pokoknya nyelekit gitu misalnya misal gitu kan ada banyak beberapa cara memang nah kita sebagai muslim islam itu kan sangat sempurna gitu pasti sudah ada tata cara atau adab-adabnya ketika kita menyampaikan kritik atau komentar untuk orang lain gitu saran sih sebelum kita menyampaikan komentar ya kita lihat diri kita sendiri gitu yang gapapa sih saling mengingatkan tapi dengan cara itu tadi catatan adab itu harus dijaga gitu kemudian yaitu tabayun dan positive thinking gitu nah sebenarnya saya this is one this is one of a benefit gitu kan salah satu manfaat kita membuat video kemudian menyebarkan tentang islam menjadi reminder bagi diri kita sendiri pribadi saya gitu terutama untuk diri saya sendiri gitu jadi ketika saya menyampaikan islam kemudian tentang syariat islam kemudian saya misalnya kontra atau melakukan di luar apa yang pernah saya katakan kan ada pengingatnya gitu buat teman-teman sebenarnya paling utama tujuan utama ketika membuat video itu memang untuk reminder diri sendiri sih gitu bukan untuk mengingatkan orang lain dan sebagainya bukan tapi memang itu bagian daripada untuk mengingatkan sesama gitu diterimanya syukur gak juga ya gak apa-apa kan kewajiban kita itu untuk dakwah gitu dan itu tadi tujuan utama untuk mengingatkan diri sendiri dan ketika kita salah misalnya kok gak sesuai sih kelakuan misalnya sikapnya kok gak sesuai sih sama video yang pernah dibikin misalnya gitu sama apa yang pernah disampaikan nah itu kan jadi pengingat kita gitu nah terus satu lagi yang paling penting ketika kita senang dengan orang lain senanglah karena ide-ide islamnya gitu senanglah karena pemikiran pemikiran dia yang islam gitu bukan atas dasar dia itu karena kiai haji terus kemudian cantik atau ganteng dan sebagainya tapi lihat dia itu dari ide atau pemikiran islamnya dia gitu jadi ketika dia melakukan kesalahan kemudian tidak ada kecewa disana karena yang kita ambil adalah pemikiran orang itu bukan daripada yang ada pada diri dia gitu maksudnya bukan secara fisik gitu secara kepribadian tapi memang pemikiran yang kita ambil atau ide-idenya itu yang paling penting banget ya guys jadi kalau saya memang aku ada salah atau memang bukan kadang sih tapi memang sering gitu misalnya melakukan yang di luar syariat islam monggo diingatkan silahkan gitu dengan senang hati menerimanya karena memang tujuan untuk membuat video seitu gitu untuk mengingatkan satu sama lain bukan berarti ketika saya menyampaikan tentang islam saya lebih baik daripada teman-teman enggak sama sekali gitu ya untuk muha sabah saja gitu untuk meningkatkan kadar keimanan kita keistahuan kita kepada Allah subhanahu wa tala gitu thanks buat teman-teman yang sudah mengingatkan saya gitu I'm so sorry I still can't masih belum bisa bikin video tentang experience ketika saya di Sukabumi dan perhaps tomorrow I will make a video but I have a deadline task for tomorrow jadi ada beberapa yang harus gak bisa saya selesai gak bisa saya apa yang bikin video itu cepat-cepat gitu karena memang ada aktivitas lain gitu oke thank you for your attention I'm so sorry if I had making music because I'm just human being and okay see you next my video bye